Kali ini, kita akan membuat lampu selfie sendiri. Ini adalah perbedaan antara pakai lampu dan tidak pakai lampu. Langkah pertama, siapkan bulam led. Beli yang paling murah, sekitar 10.000 rupiah harganya. Buka tutupnya, dan kita akan mengambil satu buah led di dalamnya. Gunakan kunting untuk mengambil satu led. Kita coba dulu apakah led yang dipotong nyala atau tidak. Langkah selanjutnya, ambil botol aqua. Ambil bagian atasnya. Kemudian, kita akan melapisi bagian dalam dengan aluminium foil. Aluminium foil bisa dibeli di supermarket atau kalau tidak ada bisa dari bungkus rokok. Lubangi juga tutup botolnya. Ambil lampu led tadi, kemudian lubangi tepat di sisi kaki led dengan paku kecil. Masukkan kabel ke lubang yang sudah kita buat tadi. Kemudian, solder kabel sampai kabel bisa berhubungan dengan kaki led. Kita coba sambungan kabel apakah nyala atau tidak. Bila led tidak nyala, ada masalah di sambungan led dan kabelnya. Kemudian, kita buat gulungan aluminium foil dan rekatkan ke lampu led. Sebelumnya, lampu led diberi dudukkan dari potongan kayu. Masukkan kabel dan lampu ke dalam butuh botol yang kita buat tadi. Agar lampu tidak lepas, kuatkan dengan lem. Untuk penyangga lampu, kita akan gunakan colokan speaker. Sendok es krim, saklar, dan baterai. Rekatkan colokan speaker ke kotak baterai. Rekatkan sendok es krim ke kotak baterai. Pasang saklar seperti dalam video. Kemudian, kita kasih selotip agar rangkaian tidak lepas. Ambil lampu led tadi, dan pasang rangkaian kabelnya. Coba dulu, apakah rangkaiannya bisa menyala atau tidak. Kemudian, rakatkan lampu ke sendok es krim. Nah, lampu selfie kita sudah jadi. Mari kita coba lampunya. Terima kasih telah menonton! Kelihatan perbedaannya kan? Jangan lupa subscribe topikin.com untuk video menarik lainnya. Bahan seperti gunting, pungkusan kopi yang mengandung aluminium foil, sumpit, potongan sandalian berbahan karet, amplas, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!